Punya pesan kepada para kador dakwah ini Saya sampaikan pesan disini Semua kador dakwah adalah elang Ya orang itu kalau sudah Bisa jadi Dai, jadi aktivis dakwah Itu harusnya sudah kualitasnya elang Yang harusnya dia mampu Terbang tinggi Elang itu kan harus terbang tinggi Gak boleh rendah Nah kecuali yang enggan Karena lebih menyukai kerendahan Kalau yang menyukai kerendahan Akhirnya dia terprosok Dalam lubang Kehinaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sahabat sekalian Apa kabarnya pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Senantiasa Allah berikan perlindungan Pada kita semuanya Sehingga kita dalam keadaan Sehat walafiat Sahabat sekalian Alhamdulillah Di studio sudah hadir Kiai Haji Aun Rafiq Salatam Hid L.C Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat ya Sehat-sehat Alhamdulillah Masih dalam wabah COVID-19 ini Mudah-mudahan Sahabat sekalian Kita terus menjaga protokol COVID-19 Sebagai ikhtiar Dengan mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Dan juga Menggunakan masker Saya dan Ustaz Awun Mohon maaf Tidak menggunakan masker Tapi mengganti Dalam kesempatan podcast kali ini Dengan Menggunakan face shield Mudah-mudahan Ini bagian dari ikhtiar kita Dan Allah mudah-mudahan Memberikan perlindungannya Pada kita semuanya Amin Sehat sebelum berbincang-bincang Lebih lanjut Dan menggali ilmu dari Antum Izinkan saya membaca Tilawah Al-Quran Surah Al-Fujrat Ayat 11 Sampai dengan ayat 13 Assalamualaikum A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asa an yaconu khairan minhum Wala nisاء min nisاء Asa an yacon khairan minhun Wala talmizu anfusakum Wala tanabazu bil alqab Bitsa lismu alfusuku ba'da l'iman Waman lam yatub fa'ulaike humu alzalimun Ya ayyuhal lezien aamanu Ijtanibu kathiraan minazzan Inna ba'da 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 Wala yaghtab ba'du kum ba'da Ayuhibu ahadukum an yakul lahmah Maha akhihi maithan Fakarih tumuhu Wattaku allaha inna allaha tawwabu rahim Ya ayyuhal naasu Inna khalaqnaikum min zakari wahanfaa Inna khalaqnaikum min zakari wahanfaa Wajjalnaikum shu'uban wakabaila litha'arafu Inna akhramakum inda allahi atkakum Inna allaha alimun khabir Alhamdulillah Alhamdulillah Apakah bahasat? Sehat sehat Alhamdulillah 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 kita sangat berharap Saat awun ini tetap sehat Sehingga bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya Amin amin Saya dapat banyak responsa dengan podcast sama Antum ini Alhamdulillah Dan Walaupun singkat tapi Insyaallah banyak beri manfaat Amin amin Iya nah Dalam kesempatan ini Apa nih sehat yang akan diulas Kisah apa sehat? Kisah ini sehat Elang di kandang ayam Oh elang di kandang ayam Jadi ada seekor elang Iya Meletakkan sarang Sarangnya di Sarang yang berisi 4 telur ya Iya Di sebuah pucuk bukit Lalu gak lama kemudian berhembus angin Lalu salah satu telur itu menggelinding ke bawah Ternyata di bawahnya itu ada kandang ayam Gelinding tapi gak pecah Lalu dirami oleh ayam ini Oleh induk ayam ini Iya Setelah dirami Menetas Dan setelah menetas Dia hidup Seperti halnya Ayam masih kecil gitu Iya Di tengah bermain itu Dia lihat Saudaranya Ada elang terbang tinggi gitu Rupanya dia Berangan-angan gitu Beranganan Pengen bisa juga terbang seperti dia Tapi di ejek oleh teman-temannya yang lain Ayam-ayam yang lain Kamu gak bakalan bisa lah katanya Kamu hidup kandang ayam ya jadi ayam katanya Dan rupanya ejekan ini terus terdengar dan akhirnya diputus asa Kalau sekarang mungkin dibully Dibully kali ya Zaman sekarang dibully Dibully dan akhirnya dia gak punya usaha untuk bisa terbang seperti elang yang biasa Iya iya Ini pelajaran penting buat kita ya Pertama Ya dalam hidup ini Orang bisa jadi juga akan menghadapi ejekan-ejekan Iya Sudah apalagi di jalan dakwah itu sudah Sudah lumrah itu ada ejekan itu Jangan kita Rasul juga Rasul juga Rasul juga ejek gitu Kalau seseorang selalu kalah oleh ejekan Ya dia jatuh mentalnya Karena itu jangan pernah Jangan pernah apa Terusak oleh ejekan Ejekan biasa vitamin dalam hidup ini Jadikan sebagai Harusnya makin semangat jadi Harusnya makin semangat Gak boleh Nah pelajaran yang lain dari kisah ini Saya melihat Ya harusnya seseorang itu Apalagi yang sudah punya kepribadian Punya karakter Harusnya tidak berubah karakternya Ada satu pelajaran yang tadi Ayatnya sebelumnya ya Tadi dibaca Allah mengisahkan disini bagaimana kita Supaya ngambil pelajaran dari proses Terjadinya susu itu Di dalam binatang ternak itu Kan itu mengalir di tengah-tengah kotoran dan darah Tapi dia tetap bisa keluar putih Dan kemudian sehat Tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya Nah seorang muslim harus punya mental kuat seperti itu Walaupun hidup Karena dia harus hidup di tengah-tengah masyarakat Yang beragam Seperti apapun ragamnya Itu tidak boleh mengubah Mengubah keperibadiannya Jadi jangan berubah Lelang jadi ayam Enggak boleh Lelang tetap lelang Iya Saya ingat itu jadi Seperti apa yang di Ungkapkan oleh Muhammad Nasir dulu Betul Bahwa kalau seorang mu'min itu hidup seperti halnya ikan yang hidup Walaupun di taruh di air asin di lautan Tapi tidak ikut asin Itu artinya Punya keperibadian Nah saya di buku ini Secara khusus saya punya pesan kepada para kader dakwah ini Iya Saya sampaikan pesan disini Semua kader dakwah adalah elang Ya orang itu kalau sudah bisa jadi da'i Jadi aktivis dakwah Itu harusnya sudah kualitasnya elang itu Artinya memang punya strong point ya Iya Punya daya kekuatannya ya Punya kekuatan gitu Memang kadang-kadang ini Kita tidak bisa melihat apa sih Kelebihan dan kekuatan kita Yang harusnya dia mampu terbang tinggi Iya Ya elang itu kan harus terbang tinggi Gak boleh Gak boleh rendah Nah kecuali yang enggan Karena lebih menyukai kerendahan Nah kalau yang menyukai kerendahan ya Akhirnya dia terprosok dalam lubang kehinaan Artinya seorang da'i harus dia punya semangat yang tinggi Menjauhi hal-hal yang rendah agar dia tetap Jadi tetap jadi elang tadi itu terbang tinggi Saya kira ini pelajaran yang penting Buat kita semua ini Jangan berubah karena lingkungan Justru kita harus mewarnai lingkungan itu Dengan karakter yang kita miliki Iya Luar biasa Itu sahabat sekaliannya Kita dapat pelajaran berharga Dari Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid Dalam kesempatan kali ini Bahwa kita harus mengenali Potensi kekuatan kita masing-masing Dan kemudian bersikap lah Jangan sampai berubah Walaupun lingkungan-lingkungan kita Mungkin terjadi perubahan Tapi kita memiliki sikap yang kuat Sehingga betul-betul Potensi-potensi yang ada pada diri kita ini Bisa dioptimalkan Dan tumbuh kembang menjadi Satu yang sempurna Dan untuk kemudian dimanfaatkan Untuk kemaslahatan umat Amin Jadi sekiranya inilah pelajaran yang bisa kita petik Dalam kesempatan kali ini Jazakumullah Khairan Ustaz Atas bincang-bincang kita Dalam kesempatan kali ini Dan saya juga mohon maaf Undur diri Kalau jika ada hal-hal yang kurang berkenan Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax